Tenaga medis melakukan koordinasi dengan pemerintah desang rencang untuk lokasi kegiatan posyandu remaja dan manula. Rencananya kegiatan posyandu akan dipisahkan di dua lokasi agar tidak menimbulkan kerumunan. Dalam situasi pandemi, kegiatan yang diselenggarakan harus mematuhi protokol kesehatan sebagai sarana pencegahan paparan COVID-19. Guna memastikan kegiatan posyandu aman dan tidak melanggar prokes, tim medis melakukan koordinasi dengan Pemdes ngerancang. Dari hasil koordinasi, peserta posyandu yang terdiri dari remaja dan lansia dipisahkan. Sebagian di lokasi balai desa, sementara untuk remaja ditempatkan di lokasi sekolah. Dari masing-masing peserta juga dibatasi sebanyak 24 orang. Untuk mempersiapkan tempat, untuk persiapan posyandu lansia dan posyandu umum. Yang umum dalam arti umur 15 sampai 50 tahun. Untuk yang lansia, umur 49 sampai ke atas. Nanti rencananya ditempatkan di mana Pak? Yang satu di balai desa, di halaman balai desa untuk yang, untuk umumnya untuk usia 15 ke atas di gedung sekolah. Harapannya dengan adanya program tersebut Pak? Semoga bisa menjaga kesehatan untuk para orang-orang yang masih produktif. Sia 15 tadi sampai dan untuk lansianya supaya semakin baik, semakin sehat, tidak mudah terserang penyakit. Dari pihak desa, mendukung dan mencupat adanya kegiatan pesandu lansia dan remaja. Nanti pesertanya berapa? Pesertanya karena ini musim pandemi, kita batasi yaitu sekitar 24 sampai 30 masalah. Dari lansia 24 sama remaja, pasandu remaja 24. Harapannya Pak? Apa? Harapannya? Harapannya untuk kegiatan ini nanti untuk lansianya bisa mandiri, bisa mengontrol dan bisa menjadi masa-masa yang tua, yang bahagia. Untuk remajanya, kan ini fondasi dari bangsa. Untuk remaja, saya harap bisa menjadi generasi yang lebih maju, lebih tangguh, produktif, inosatif. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan mulai dari remaja hingga lansia bisa terkontrol tingkat kesehatannya. Ketika nantinya ada keluhan, bisa disampaikan agar dapat solusi. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan.